Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin. Ibu Bapak, para pemuda, pemudi, remaja, adik-adik, semua yang saya hormati Jamaah Masjid General Sudirman dalam pengajian Selasa malam. Pada kajian kita pada malam ini, saya akan membahas tentang empat permata pada diri manusia. Empat permata ini Bapak Ibu bisa kita miliki, namun empat permata ini juga bisa hilang dari diri kita, bisa lenyap dari diri kita. Dan karena empat permata ini ada pada diri kita, maka sesuatu yang membuat dia hilang juga empat perkara. Tentu kita ingin tahu apa itu, nah ini kita akan bahas. Pertama saya ingin jelaskan dulu, permata itu kan perhiasan yang harganya mahal. Jadi kalau kita punya permata, intan berlian, emas, pera, itu adalah sesuatu yang berharga. Dan karena ia berharga, tentu semua orang ingin memilikinya. Siapa sih yang enggak ingin punya emas banyak gitu. Kalau bisa punya emas itu bukan on-onan, tapi kiloan. Tapi kalau kita di Jogja emas itu banyak. Kalau Jakarta banyak bank, kita di sini banyak emas. Ya, karena kita pengen memiliki berlian, permata, emas, apa saja jenis-jenis yang mahal itu, batu mulia gitu. Karena ia memang berharga Bapak Ibu. Jadi kalau empat yang ada pada diri kita ini, empat permata itu, itu sesungguhnya karena ia berharga. Karena ia berharga, mestinya harus kita miliki. Sebagaimana kita menginginkan kita punya emas, intan, berlian, pera, dan segala macamnya. Walaupun faktanya, empat hal ini nanti kita lihat, walaupun berharga, banyak orang yang mengabaikannya. Sehingga empat permata ini bisa hilang, kena empat penghilang tersebut. Jadi intinya itu Bapak Ibu, yang pertama, bahwa permata itu adalah suatu yang berharga. Karena ia berharga, mari kita miliki. Ketika kita memilikinya, mari kita pertahankan dan kita jaga, agar kita memiliki keindahan dengan permata tersebut. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, Lalu beliau juga mengatakan, melanjutkan, Kata Rasulullah SAW, ada empat permata dalam tubuh manusia. Jadi ada empat permata dalam diri manusia, kata Kanjeng Nabi. Yang dapat hilang karena empat hal. Jadi ada empat permata, tapi empat permata ini bisa hilang karena juga empat hal. Kata Rasulullah, empat permata tersebut adalah, Yang pertama, yang pertama al-akal, yaitu akal. Yang kedua adalah agama, ad-din. Yang ketiga adalah sifat malu, al-khaya. Lalu yang keempat adalah amalus soleh, yaitu amal soleh. Dilanjurkan oleh Kanjeng Nabi. Marah atau wadab dapat menghilangkan akal. Jadi akal sehat itu bisa hilang karena marah. Iri dan dengki atau hasad dapat menghilangkan agama. Agama tadi itu bisa hilang karena sifat iri dan dengki. Kemudian tomak atau serakah dapat menghilangkan rasa malu. Dan yang terakhir, ghibah atau menggunjing atau menggosip dapat menghilangkan amal soleh. Nah ini coba kita uraikan sebelum sholat isya' nanti masuk. Kita lihat Bapak Ibu, akal. Kita tahu gak, akal itu merupakan anugerah Allah yang paling istimewa, yang hanya Allah berikan kepada kita manusia. Malaikat aja gak seperti kita. Apa yang disuruh Allah, itu yang dia lakukan. Dia gak punya kreasi seperti kita. Apa yang diperintahkan Allah, itu yang ia buat. Kita manusia enggak. Dengan akal itu, dulu kita gak ada belajar model seperti ini ya Bapak Ibu. Kiai-kiai dulu ya modelnya ngaji ya sorogan. Modelnya nanti tablik seperti ini. Tidak bisa kita lihat tampilan-tampilan gambar-gambar model seperti ini. Tapi manusia selalu melakukan inovasi, melakukan berbagai macam cara. Sehingga kita bisa melakukan yang susah itu menjadi mudah. Bapak Ibu yang merantau zaman tahun 80-an aja, itu kan kalau kita kangen sama keluarga, sama Ibu Bapak, kita berkomunikasi melalui apa Bapak Ibu? Su, surat. Sekarang enggak ya. Dengan HP ini kita bisa video call, enggak mahal juga biayanya. Dengan ini kita bisa mengirimkan duit melalui embanking dalam hitungan detik duit sampai dan diterima oleh anak-anak kita atau orang tua kita. Dulu saya mahasiswa tahun 90-an aja, nunggu wesel itu seminggu Pak, baru datang dari Sumatera ke Jogja. Suat banget gitu. Modal udah habis, wesel gak datang-datang. Rokoso banget. Tapi zaman sekarang itu mudah. Kenapa? Karena akal yang dimiliki manusia, manusia selalu melakukan inovasi. Melakukan cara, berbagai cara untuk memudahkan jalan hidupnya. Lalu dia menciptakan teknologi. Itu karena pintarnya manusia. Karena akal itu tadi. Maka akal inilah yang membuat kita itu mulia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita sama dengan hewan-hewan yang lain mempunyai, kalau menurut Aristo, Aristoteles, mereka punya kesamaan dengan kita yaitu tumbuh. Itu tumbuh-tumbuhan. Kita, hewan itu sama-sama tumbuh. Dari kecil, dari benih, tumbuh menjadi besar. Tapi, dengan hewan, kita memiliki kesamaan bahwa bukan hanya tumbuh. Dia punya nafsu. Dia punya naluri. Dia punya pertahanan diri. Tapi yang tidak dimiliki oleh hewan itu, bahwa dia bisa berkembang biak, dia bisa mempertahankan dirinya. Mereka tidak punya akal. Sepintar-pintar apapun ikan, dia tetap saja hidup dalam air. Sepintar-pintar apapun burung, dia akan mencari makanan dengan cara tidak akan dimasak makanan yang dia makan. Orang hutan yang katanya gennya hampir sama dengan kita 90 persenan lebih, tetap tidak bisa dia bikin bangunan, bikin rumah, walaupun dia bisa bikin sarang. Kenapa? Karena dia tidak punya akal seperti kita manusia yang bisa melakukan kreasi, bisa bikin inovasi. Nah akal inilah yang mestinya kita gunakan untuk kebaikan kita hidup di dunia ini. Kemudian agama. Agama itu kan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kepada kebenaran. Maka ketika kita mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan kita meyakinkan kebenarannya, ada dalilnya. Sungguhnya agama yang terima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Kita yakin itu secara internal kita. Ya ke dalam kita harus panatik itu Bapak Ibu. Tapi kalau di luar kita harus menghargai bahwa ada pemeluk-pemeluk agama yang lain yang juga kita harus hormati dan hargai. Tapi ke dalam, ke diri kita, sesama kita, kita meyakini kebenaran agama itu. Dengan agamalah kita bisa ngerti mana yang baik dan yang buruk. Dengan agamalah kita bisa tahu tujuan hidup kita. Kenapa sih sekarang terjadi fenomena orang gampang bunuh diri? Ternyata orang-orang yang melakukan bunuh diri itu, itu orang-orang yang rata-rata tidak beragama. Karena ketika ia mencari tempat bergantung, tempat bergantungnya itu tidak ketemu. Kalau kita tidak, kita tahu. Allah adalah tempat kita bergantung. Bapak Ibu, suatu saat kita akan ditinggalkan oleh Ibu Bapak kita. Walaupun Ibu Bapak kita tempat kita bergantung. Dia akan pergi. Seorang istri bergantung pada suami. Suatu saat suami akan pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tidak abadi tempat menggantung. Seorang anak yang bergantung pada orang tuanya, seorang suami bergantung pada istri atau istri bergantung pada suaminya, suatu saat akan pergi berpisah. Entah siapa yang dulu. Pergi. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Di saat kita dekat dengan dia, Allah tetap dekat dengan kita. Di saat kita jauh pun dengan Allah, Allah pun tetap jauh, tetap dekat dengan kita. Kan ada lagunya itu bimbo. Aku dekat, engkau dekat, engkau, aku jauh, engkau jauh. Kata penulisnya, itu penulis syair lagu itu adalah Taufik Ismail. Kata Taufik Ismail yang benar adalah, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau dekat. Gimana logikanya Bapak Ibu? Buktinya orang yang sholat kah, dia orang yang durhaka kah, dia orang yang membenci Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan. Allah masih ngasih rezeki enggak? Ngasih kan? Orang yang menyugutukan Allah saja, orang yang bahkan menantang Allah saja, diberi rezeki oleh Allah. Allah tetap dekat, enggak pilih-pilih kasih Allah. Ar-Rahman ya Allah, itu pengasihnya Allah, itu kasih semua. Tapi penyayangnya Gusti Allah itu, Bapak Ibu, Ar-Rahimnya itu, itu hanya untuk kita orang Islam. Karena Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk di dunia, sementara Ar-Rahim itu berlaku untuk orang Muslim yang ada hidup di dunia sekarang, dan ketika mereka nanti di akhirat, atau kita di akhirat kelah. Makanya kita butuh agama. Karena agama mengajarkan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, yang harus kita tinggalkan, ini yang harus kita pegang, ini yang kita harus jauhi, ini dalam agama. Bagaimana kita berakhlak itu, itu dalam agama. Kalau ada orang bunuh diri, karena dia enggak punya agama. Coba kita perhatikan, artis Korea kan sering kita dengar ya, bunuh diri hanya karena dibully oleh penggemarnya. Hanya karena disebut dia, oh kok artisnya sekarang kok jadi gendut, kok operasinya enggak sukses gitu kan. Oplasnya, butuh sasa, ngesu, kecewa. Pelariannya apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena dia enggak punya agama untuk tempat dia berteduh, untuk dia berlindung. Kalau orang memiliki agama, ada Allah di situ, dan Allah lah tempat kita bergantung. Sifat malu, semakin besar rasa malu seorang muslim, maka akan semakin kuat ikatan keimanannya. Orang mestinya malu ketika ia membuka auratnya sama orang lain. Mestinya kan gitu tuh Bapak Ibu ya. Tapi sekarang orang enggak, malah sengaja, ya kan? Dia menunjukkan badan-badannya atau auratnya itu biar dilihat oleh orang. Seakan-akan itu bisa dipertontonkan oleh orang. Bahkan ada jenis pakaian itu, namanya saja yang dipakai oleh perempuan itu, you can see. Artinya kan kamu bisa lihat kan Pak ya? Berarti kan sengaja. Banyak kita lihat, yang kebanyakan memang perempuan, mohon maaf ya faktanya begitu, kakak memakai baju adeknya gitu loh. Kan kecil ukurannya kan? Baju adeknya dipakai kakaknya. Sehingga di atas kebuka, di atas dibawah ketutup. Di bawah ketutup, di atas kebuka. Atau kita lihat fenomena orang yang terlalu cepat mengambil jahitan di tukang jahit. Belum dipasang lengannya, belum dipasang kancingnya, sudah enggak sabar. Sudah dipakai gitu loh. Kenapa? Karena ia tidak punya malu mempertontonkan dirinya kepada orang yang auratnya. Padahal kalau kita lihat, fenomena yang terjadi di kota-kota besar misalnya, pelecehan seksual, itu terjadi kepada siapa Bapak Ibu? Adalah orang-orang yang mengumbar aurat. Tapi orang-orang yang menutup aurat, justru pelecehan seksual itu minim. Karena apa yang membuat orang tertarik? Orang tertarik tutup auratnya dengan baik kok. Tapi orang-orang yang mengumbar itu, nah itu yang terjadi. Karena ia tidak punya malu. Orang yang enggak malu berbuat dosa, orang yang enggak malu membuat kesalahan, bahkan orang enggak malu, ya misalnya seorang guru, tidak malu berbuat maksiat di depan muridnya, seorang pimpinan, tidak malu berbuat buruk di depan bawahannya. Kalau sudah rasa malu itu sudah hilang, nah itu sudah orang akan melakukan apa saja. Maksudnya dalam Islam disebutkan, al-khaya minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Ya kalau kita malu berbuat jahat, malu kita misalnya enggak sholat gitu loh, nama anak-anak kita gitu loh. Nah itu kita minal iman gitu, sebagian dari iman. Tapi kalau kita enggak malu, nyuruh anak sholat, anak kita sholat, kita enggak. Ya tetangganya sholat, kita enggak. Puran puasa, nanti lihat aja Bapak-Ibu, atau sebelum ini kita lihat. Ada orang, enggak malu dia makan siang gitu, dilihat oleh tetangganya gitu loh. Bahkan Bapak-Bapak mohon maaf itu, bukan jemaah kita ini ya pasti. Rokok santai aja, kayak bulan shawal aja itu Pak ya. Kayak bulan syaban aja gitu. Paling itu Ramadan. Kenapa? Karena sudah enggak punya malu. Urat malu nih, wessilam gitu. Sehingga puasa bagi dia, enggak ada pengaruhnya. Untuk dia, kan kalau orang yang punya malu kan, wah saya enggak enak, masa orang puasa saya ngerokok depan orang, kan enggak enak saya. Masa aja saya mempertontonkan kebodohan saya. Apa kata dunia, apa kata orang. Nah jadi, sifat malu ini memang harus kita pelihara. Eh kalau misalnya kita manusia, kalau sudah hilang rasa malu, atau sifat malu, sudah bubrah semua Bapak-Ibu. Kemudian amal sholat. Amal sholat itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh, dalam menjalankan ibadah, atau menunaikan kewajiban agama. Bapak-Ibu, kita sudah sholat di masjid ini, sudah kita laksanakan fardu sholat maghrib tadi. Tapi ternyata Bapak-Ibu, masih bertahan di masjid ini. Untuk apa? Untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar di sini. Yang wajib sudah kita laksanakan. Tetapi ada wajib lain yang kita laksanakan, tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar kita di sini. Itu amal sholat. Karena enggak semua orang yang mau seperti ini Bapak-Ibu. Walaupun ada teh panas ya, ada nasgital Bapak-Ibu. Masih panas itu Pak? Mohon gue loh Pak, bu, diunjuk maon sambil kita, pun habis. Kalau pari ngikut contoh, kalau ngelak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jasmani kita ada, kita dapat minuman, dapat snack ringan. Rohani kita dapat ilmu di sini kita isi. Tapi apakah semua orang mau? Enggak Pak. Melihat umat Islam dengan melihat orang mu'min, itu gampang kok Pak. Kalau melihat orang Islam, lihatlah saat sholat idul, fitri. Banyak Pak Pak Pak? Banyak. Lepangan loh ya. Penuh kok ya. Mau sholat di mana aja penuh. Itu orang Islam. KTP-nya Islam, bahkan namanya Muslim. Nama Muhammad Muslim. Bahkan namanya perawihadis. Bukhari Muslim. Tapi sholatnya cuma sekali setahun. Hanya pas pulang lebaran. Tapi kalau melihat, ingin melihat orang mu'min, juga mudah Pak. Lihatlah saat sholat fardu berjamaah. Nah itu orang Muslim ya. Orang mu'min. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ini insyaAllah orang mu'min. Allahumma amin. Karena seorang mu'min, pasti dia seorang Muslim. Tapi seorang Muslim, belum tentu dia seorang mu'min. Nah kok bisa? Penjelasannya sederhana. Mu'min itu, iman itu kan ada yakin dalam hati. Yang kedua, di ucapkan dengan lidah. Itu ciri orang beriman. Tanda. Yang ketiga, melaksanakan rukun-rukun agama. Kalau tiga itu kita lakukan, kita mu'min Pak. Tapi ada orang itu cuma ngaku Islam, berkatepi Islam, tapi tidak af'alu bil'arkan. Tidak melaksanakan rukun Islam. Makanya seorang mu'min itu pasti Muslim, tapi seorang Muslim, belum tentu dia seorang mu'min. Bisa saja dia Muslim, tapi belum tentu sholat. Awang diajak sholat. Jenazah saja minta ada rukunya kok. Gimana mau disebut orang Muslim? Masa ada sholat Pak? Ini sholat ayah rapat Pak. Agak-agak setengah meter saja, enggak apa-apa. Lalu ngomong, lah jangan rapat-rapat Pak. Nanti rukuk dan sujudnya pie. Lah ketoror, rata'u sholat, jenazah. Mungkin kata jenazahnya, kata mayatnya, woyah ngising-ngising kayak aku bro. Mau nyolat karena aku, kok orang ngerti cara sholat. Karena dia enggak melaksanakan itu. Nah makanya, seorang Muslim seperti kita ini, jadilah kita seorang mu'min juga. Biar sempurna keislaman kita. Baik, kita lihat sekarang. Apa yang menghilangkannya? Akal itu hilang kenapa? Agama itu hilang kenapa? Sifat malu itu hilang kenapa? Amal sholat itu hilang kenapa? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Akal itu hilang karena marah. Itu benar. Akal sehat kita, ibu-ibu, bapak-bapak, itu bisa hilang saat kita marah. Coba kita marah sama anak kita misalnya. Kita tunjuk-tunjuk dia. Memang enggak kita pukul ya, enggak kita cubit misalnya. Tapi kita bilang, kamu kok kelakuanmu kayak setan? Kok bisa-bisanya kamu seperti itu? Bapak Ibu sudah mendidik kamu baik-baik. Kok kamu kayak setan? Hilang akal sehat kita kan? Kalau dia anak setan, nah kita. Yang ngomong itu siapa? Bapak Ibu setan kan? Nah kadang-kadang kita tuh hilang akal sehat kita. Mbok kalau marah tuh ya sekedarnya. Misalnya anak kita menyuri uangkah dia, atau dia melawan kayak kita, beri cara yang baik. Lek, no, kamu tuh enggak boleh loh, kalau enggak sholat. Kamu enggak boleh loh mencuri uang Bapak Ibu, walaupun cuma uang Bapak Ibu. Kalau pengen jalu, oh minta baik-baik. Kan bisa. Kenapa harus dadak bilang dia anak setan segala? Bahkan saking marahnya kita kadang-kadang menyebut anak kita, darah daging kita, penghuni kebun binatang. Kok keliaran di luar kayak kucing? Malam keliaran, siang turuh. Kamu, kelakuanmu kayak munyok, mangan wei kerjamu. Itu anak kita loh. Kita perumpamakan dia dengan hewan, hanya karena kita marah. Kenapa Bapak Ibu? Akal sehat kita itu, bisa hilang karena marah. Kita pernah baca berita, karena ada seorang ayah, yang menendang anaknya di malam hari, membanting bahkan, karena setiap malam anaknya yang balita itu selalu nangis, dan nangisnya itu mengganggu tidurnya. Na'udzubillahimin. darah dagingnya sendiri sih. Anak kandungnya sendiri. Mengganggu seperti apa sih anaknya? Kok sampai anaknya itu dibanting? Itu kejadian loh tahun 2023 yang lalu. Saya dicek lagi, masih ada jejak rekamnya. Rekam jejaknya. Yang kedua, agama. Agama itu bisa hilang, karena iri dan dengki Bapak Ibu. Loh kok bisa? Sudah diperlihatkan oleh Kobil. Kobil itu enggak main-main loh Pak. Kobil itu adalah anak Nabi. Anak Nabi Sinten? Nabi A. Adam alaihissalam. Tapi si Kobil itu rela, tega, membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil, hanya karena iri. Nabi Adam itu kan anaknya itu berpasangan-pasangan kalau lahir Pak. Jadi laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. Nah, karena belum banyak umat manusia seperti sekarang, oleh Nabi Adam mereka dikawinkan silang. Jadi tidak menikah dengan kembarannya. Jadi lahir itu sepasang-sepasang. Jadi pasangan Kobil ada sendiri, pasangan Habil ada sendiri. Tapi oleh Nabi Adam dinikahkan, kembarannya Kobil itu dengan kembarannya Habil. Habil dengan kembarannya Kobil. Tapi Kobil merasa dia tidak diperlakukan adil, karena calon yang dinikahkan itu, kembaran Habil itu tidak cantik menurut dia. Menurut riwayat namanya iklim. Tidak menarik menurut dia. Lalu dia bilang, ayahku tidak adil. Waktu itu dia masih bisa menerima. Oke, kalau begitu. Tapi coba bikinlah. Supaya ini fair, ini gimana ini ayah anda. Nabi Adam memberikan sebuah cara yang cukup adil, yang cukup fair, yaitu mereka disuruh berkurban. Berkurban, nanti kurban siapa yang diterima oleh Gusti Allah? Nah, itu nanti boleh memilih pasangan. Tapi dasar memang Kobil itu orangnya jahat, dia hasad, dengki, iri, dia memberikan persembahannya yang jelek-jelek yang dia berikan. Sementara Habil memang anak Nabi Adam yang baik dan tulus melakukan sesuatu yang dia korbankan adalah yang terbaik. Itu kan pelajarannya buat kita sekarang kan gitu Bapak Ibu. Ketika kita berkorban itu, boleh enggak kita mengorbankan sapi yang sikilnya itu pincang? Enggak boleh kan? Kan harus yang baik ya. Karena memberikan yang terbaik itu memang, itu syaratnya korban. Boleh enggak kita menyembeli kambing untuk korban itu, matanya picek gitu loh. Kan enggak boleh gitu loh. Harus matanya itu sempurna, usianya sudah cukup, tanduknya untuk sapi itu sudah cukup, kambing itu sudah cukup, ada aturannya. Karena korban itu adalah ibadah yang dinilai itu adalah ketulusan dan kehebatan atau kebaikan yang bisa ditonjolkan. Tidak hanya sekedar memberikan, tapi yang terbaik yang diberikan. Dan kita tahu akhirnya korban yang diterima adalah korbannya habil, korbannya kobil, ditolak oleh Allah, lalu inilah puncaknya dan pertama kali darah tumpah di dunia ini yang pertama adalah darahnya habil dan itu dibunuh oleh saudaranya sendiri yaitu kobil. Itu pun terjadi karena iri. Dianggapnya Allah pilih kasih karena memilih korbannya habil. Dianggapnya ayahnya pilih kasih karena habil diberi calon yang lebih baik untuk dia nikahi. Sementara dia tidak iri. Mari kita dalam surat Al-Quran itu, di ayat paling belakang itu, min syariha sidin iza hasad. Surat Al-Falak ayat terakhir. Dari kejahatan orang yang memiliki perasaan iri dan dengki. Auzubillahimin zhalik. Makanya orang yang beragama itu bisa hilang agamanya Pak. Anak Nabi loh kobil itu Pak. Kurang baik apa Nabi Adam mendidih anaknya. Tapi ternyata iri itu bisa menghancurkan dia. Lalu yang ketiga sifat malu itu hilang kenapa? Karena tamak, karena serakah. Bapak tahu orang-orang yang mencuri itu maksudnya dia tidak malu. Seandainya dia malu, dia tidak akan mencuri. Coba Bapak ini. Koruptor-koruptor yang tertangkap sejak dulu hingga sekarang itu. Mereka rata-rata kan pejabat-pejabat yang secara materi mereka sudah lebih dari cukup. Tunjangan gajinya lebih dari cukup. Hidup mereka mewah, dibayar oleh negara. Tapi kenapa masih mereka mengambil juga? Kenapa mereka masih korup juga? Kenapa mereka masih mencuri juga? Karena rasa malunya itu sudah tidak ada. Kalau dia malu, saya kan tokoh publik. Saya jangan dilihat orang sebagai orang yang serakah. Makanya serakah itu sebenarnya menjadi bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Sarokoh itu telah mencuri artinya. Jadi orang yang serakah itu sebenarnya orang yang suka mencuri yang bukan milik dia. Kenapa? Sudah tidak punya rasa malu. Orang yang soal kecantikan tadi yang saya singgung tadi tidak punya malu itu. Hidung sudah bagus, masih dibikin bangir. Dagu kurang runcing, dibikin runcing. Muka kurang tirus, dibikin tirus. Tidak punya rasa malu padahal Allah sudah memberikan kita ini dengan ciptaan yang sudah bagus. Makanya saya mohon maaf itu, bukan mohon maaf ya. Menurut saya, saya bangga, respect gitu. Ada artis kita di Jogja itu Yati Pesek Bapak Ibu. Ingat, betul. Tahu ya? Dia bangga dengan namanya itu kan. Dengan hidungnya yang pesek dan menyebutkan namanya Yati Pesek, nama panggungnya. Apa Bapak Ibu mau kalau hidungnya pesek, nyebut misalnya Ahmad, Ahmad Pesek. Oh belum tentu mau. Malu kita kata-kata. Kita akan memberikan nama-nama yang terbaik untuk diri kita. Karena kita itu mestinya ketika Allah memberikan kita seperti ini, bentuk rupa kita seperti ini, mestinya kita malu untuk merubahnya lagi. Tapi faktanya manusia tidak malu untuk merubah ciptaan yang Allah berikan. Oplas boleh Bapak Ibu sesungguhnya. Tapi kalau itu ada yang mengharuskan untuk dilakukan. Misalnya korban siraman air keras by accident ya, itu dia oplas itu boleh Bapak Ibu. Korban kecelakaan hidungnya patah atau apa, lalu dioplas itu boleh. Bibir sumbing, bocah lahir, bibirnya sumbing, dilakukan operasi biar nanti dia bisa bertaut bibirnya, itu boleh. Tapi merubah ciptaan Allah yang sudah sempurna seperti kita sekarang ini, itu yang kadang-kadang, masa ada di dunia ini orang yang merubah, laki-laki bisa menjadi perem, dan bisa cantik loh Bapak Ibu. Padahal laneng loh. Di Indonesia sudah banyak itu. Apalagi kayak di Thailand. Hati-hati Bapak Ibu yang pergi ke Thailand. Saya pernah ke Thailand itu, waduh hati-hati itu. Di Bangkok, Chiang Mai, atau di Phuket itu ya. Itu hati-hati. Karena laki-laki sudah banyak menjadi perempuan, dan lebih cantik-cantik daripada perempuan. Cuma orang sana bilang gampang kok membedakan cowok sungguhan dengan tidak katanya. Kalau perempuan sungguhan dengan tidak. Biasanya kalau cewek cantik banget tinggi, biasanya itu laneng katanya. Karena jarang kan perempuan tinggi-tinggi banget. Yang kedua, dia aja jakunnya gitu kan. Itu jakunnya, laneng gitu. Tapi luwesnya, minta ampun. Sudah kayak perempuan banget. Aduzubillahiminzalik. Mereka tidak malu merubah kelamin mereka. Yang keempat, yang terakhir. Amal soleh itu Bapak Ibu, itu bisa hilang. Kenapa? Karena menggunjing. Kita sering ibadah, sering melakukan rukun Islam dengan baik dan sempurna, sering bersodakoh. Itu akan hilang pahalanya ketika kita selalu suka menggunjing. Itu dalam bahasa Arabnya ribah. Itu dalam bahasa anak mudanya gosip. Semakin digosok, semakin sip. Gosip itu gitu kan? Mohon maaf, ketemu satu halakoh, orang jumlah keempat orang, tiga orang ketemu. Eh, tahu belum tetangga kita yang sebelah itu? Wes pegatan toh. Kalau orang tukang gosip, loh, kok agak ngerti poh? Wes suwe. Ya. Kalau Bapak Ibu menerima, atau menemukan yang seperti itu, tinggalkan Pak. Itu hanya akan menghilangkan ibadah kita. Tapi kadang-kadang kita kan mendekat, malah nyambangi. Opo penyebapeng. Pihak ketiga, oh iya, sampai gak ngerti. Pihak ketiga itu gitu loh, di belakang rumah kita ini, di belakang kampung kita ini. Jadi menyebar. Apalagi nanti kalau ada cara ngomongnya gini, aku tak kandani ya, tapi aja cerita siapa-siapa ya. Hanya sama kue loh, tak cerita oke. Ajo kondo sopo-sopo meneng hai. Yang namanya gosip kan, kalau udah ceritakan, yang diceritakan cerita lagi pada kancane. Kue tak kei rahasia ya. Ajo kondo-kondo ya. Itu mau nganya kue tok loh, aku tak kandani gitu. Akhirnya sak kampung meruh hape. Ngerti. Kenapa? Karena itulah gosip. Semakin digosok, semakin sip. Bapak Ibu caranya. Saya membiasakan begitu. Kalau ada kawan-kawan kadang juga suka lupa cerita, eh si Anu udah cerai loh teman kita. Kenapa? Jangan pakai kenapa. Udah tinggalkan aja. Gosip gitu. Tinggalkan aja. Nanti teman-teman orang-orang yang cerita, itu kalau ditinggalkan begitu, dia akan sadar, waduh ada yang salah ya. Aku menceritakan keburukan orang lain. Aib orang lain. Ngapain aku ceritakan aib orang lain. Jangan. Bapak Ibu, pahala yang kita cari dengan ibadah kita ini, jangan kita hilangkan. Karena setiap kita menggosip, setiap kita menggunjing, pahala-pahala yang kita ambil, itu kembali kepada orang yang kita gosipkan itu. Maka jangan sekali-kali kita suka ribah. Kalau kita ngerti urusan orang lain, hanya sekedar tahu, tapi jangan cari tahu. Kadang-kadang bahasa anak sekarang itu, kalau ada urusan orang lain itu, kita tuh kepo. Ngerti gak? Bukan kipo loh, ada kipo kota gede gak? Makanan khas kota gede. Kepo, pengen tahu banget. Pengen tahu, atau pengen tahu banget. Biasanya kita pengen tahu banget. Gak usah lah. Urusan orang itu bukan urusan kita. Kita urus saja urusan kita sendiri. Toh urusan kita jauh lebih banyak. Nah mungkin itu saja yang dapat saya aturkan. Boleh Pak? Saya tidak menyebutkan hadisnya, tetapi dalam ajar agama itu disebutkan bahwa ketika kita menceritakan keburukan orang lain, itu kebaikan yang datang kepada orang yang kita ceritakan, keburukannya itu. Justru keburukan yang kita ceritakan itu kembali ke kita. Karena siapa yang kalau ilmu bahasa hidup kita dan kehidupan kita itu namanya tuai, tabur tuai. Ngerti Bapak Ibu G? Tabur tuai. Siapa yang menabur, dia akan yang menuai. Kalau kita menabur keburukan, maka akan kembali kepada kita. Sama ibaratnya itu kita menepuk air di dulang. Makanya kalau kita itu membiasakan diri kita untuk tidak menceritakan keburukan orang lain, itu sebenarnya kita belajar untuk diri kita juga tidak senang diceritakan oleh orang lain. Logikanya begitu, Pak. Makanya kalau kita misalnya ketika pahala-pahala kita itu akan berkurang dengan menceritakan keburukan-keburukan itu benar adanya. Oh kita sudah sholat kok, tapi sholat kita tidak mampu menjadi tanha anilfahsyai walmungkar. Padahal sholat yang kita lakukan itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya perbuatan keji dan mungkar itu tetap kita lakukan. Itulah yang membuat kurang. Itu kebaik ya? Oke. Saya kira cukup sampai disini bila ada kekurangan dan kehilapan. Semoga sedikit ilmu yang saya sharing ini ada manfaatnya dan semoga apa yang saya sampaikan ini menambah ketakuan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sehingga pada akhirnya ketika kita menghadap Allah kita berada nanti dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.